kenapa hari jumat menjadi hebat dari antara tujuh hari yang Allah ciptakan kenapa hari jumat spesial satu hari jumat itu seperti yang saya katakan tadi rajanya semua hari jadi dia menjadi spesial siapa bilang? nabi kalau nabi katakan bagi kita orang berislam sami'na wa'ata'na kita dengar dan kita percaya kita tak hati yang kedua hari jumat kenapa dia spesial? karena di hari itu penghapusan dosa cuma garis bawah tidak semua yang mendapati hari jumat otomatis dihapuskan dosanya tunggu saja hari jumat deh habis misal dosa itu kalau kau lakukan amalan ada empat orang mendapati hari jumat se-lima belas orang dalam mesin ini mendapati hari jumat tidak semua mendapat ampunan sama ini hp lu cini ngasih mi ada di penjual apakah semua yang lihat otomatis dapat itu hp tidak hanya yang punya uang beli ambil maku'ndak nguh beli berurusan kesama polisi maka hari jumat hari penghapus dosa bagi mereka yang melakukan amalan-amalan apa amalan-amalannya nanti kita lanjutkan bayangkan pak kalau tiap lima waktu datang di masjid begini ini sulit pak orang masih tidur bayangkan orang masih tidur ada maki di masjid kita padahal tidak ada pembagian sembako tidak ada pembagian pursa kecuali kita datang karena kita taat kepada Allah Allahu Akbar duhur nanti datangki lagi asar datangki lagi kita tidak ganggu tetang gata kita tidak ambil barangnya orang tidak pernahki berbohong apa alasannya Allah tolak ke masjid surga bersama Rasul maka bersyukur tidak semua orang dikasih iman yang bisa datang seperti ini cuma kalau datangki itu janganki pikir setan menyerah nah godaki terus apa godaannya satu saya lihat tadi dan umumnya begitu masjid Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb langsung bakit lompak itu tinggalkan tempat ya tuh dua tiga janganko pikir setan menyerah sekarang setelah kau tahu nah godaku lagi pulang muka pulang muka pulang muka kurang tadi muka tadi malam eh coba-coba pulang maka kita datang begini sangin pintu dilihat bagaimana cara aku culu ini di bagaimana cara aku keluar ini tuh setan itulah sebabnya kenapa itu ketika kita pergi haji itu melempar jumrah tujuh batu tiga tempat tiga hari lemparan pertama namanya eh jumlah turk ula usta akabah dilempar itu tiga kali tiga tempat saat eh apa itu eh setan besar setan menengah setan kecil tiga tempat dan satu tempat tujuh batu dan itu tiga hari ketika kita diminan pergi melempar itu yang banyak uangnya dekat kaki tuh dekat kakinya uangnya yang banyak yang setor kita yang sedikit uang tak sedikit uang disetor kaki yang banyak melangkah pilih maka mau kau cepat sampai eh uangmu kasih banyak sedikit uangmu kaki aku kasih siap itu bedanya haji pres dengan haji pemerintah nah melempar kalau kita mau tahu mau tahu apa hikmahnya ini kenapa tidak sekali satu hari kan tujuh batu itu satu tempat berarti satu hari berapa batu ibu dua puluh satu tiga hari berarti jawab saya kalau anak muda kau tahu saya sekolah berapa enam puluh tiga mestinya jam lalu tiga hari lebih baik satu hari enam puluh tiga batu langsung itu pesan dari Allah bahwa melawan setan itu perlu nafas panjang lolos kau hari ini jangan kau pikir besok tak nak goda kau keluar kita di sini mulai makin nak goda apa godaannya dia mulai belajar puasa sening kamis puasa minihari keluar nanti itu diajak ngopi ngopi dulu ngopi 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 taripang taripang pacetong masa taripang goyang imanmu bos itu godaan setan itu berupaya kalau tidak bisa kerugi jangan untung itu begitu setan kalau tidak bisa kau kasih rugi itu orang jangan sampai dia untung itulah setan dan memang tugasnya itu supaya apa ahsanu amala Allah ingin lihat siapa diantara kalian yang baik amalnya jadi bapak-bapak ya kita yang sunnatullahnya sudah tua umur tak sudah 60 ke atas kurangin itu kegiatan dunia mulai makin ratin datang besji selesai berjamaah jangkit langsung pulang jangan ikuti yang masih kacau pimpin begini anak-anak seperti ini Pak mati akal itu setan lawan siapa ada beberapa golongan yang dicintai Allah dan ada yang sangat dicintai Allah satu dicintai Allah ada lagi sangat dicintai sama itu mertawa ada yang biasa 10 ribu asal ada telurnya ini mana setengah jadi ada super 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 ini mahal 80 ribu ini kenapa setimewa spesial maka Allah mencintai orang tua yang rajin beribadah tapi tidak spesial kenapa tak lewat lewat aku masih kan jili-jili kau maka Allah tapi Allah cinta tapi Allah sangat mencintai anak muda yang rajin beribadah ekat kalau dia belum balik belum mimpi basah siapa dapat pahalanya mamak dan bapaknya dia menjau anak tak perlu bawa ke mesni kenapa bisa bawa anak tiga bisa bawa anak semua pertanyaan kenapa bisa begitu setan berhasil goda maka tidak mungkin kita bisa selamat dari godaan setan tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala itulah sebabnya kita selalu dianjurkan untuk membaca berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dan setan itu ada dua ada setan nampak ada setan tidak nampak setan tidak nampak ini biasanya dibacakan sajak ta'us dibacakan ayat kursi larin pak tapi setan nampak teman letak dibacakan ya tambah datang pak itulah sebabnya kita perlu pertolongan Allah memelihara ini iman supaya kita selalu istiqamah dalam kebaikan salah satu diantaranya datang seperti ini lalu kita dengar tausiyah beruntung alhamdulillah saya kan banyak masjid ini di makasar tiba-tiba saya lima hari ini tidak keluar-keluar saya lebih banyak makasar maka saya bilang cari masjid yang bisa kita tempati sholat subuh sudah itu kita dengar cerama langsung mulai ditunjuk nurul amin oh tempatku dulu sebuah jumat juga disini sama taraweh dulu waktu saya SMA dan kuliah 9 tahun kontrak jalan hari mau ada depan masjid itu ada itu namanya baitul aman ada lorun disitu masuk lorun 77A disitu masuk disitu 9 tahun jadi kalau ribu kisian disana di baitul aman kebanyakan anak-anak ribu kak datang ke disini waktu kejadian apa namanya itu pembakaran 98 dulu kan mal ini hari ini saya waktu itu masih kuliah ibu masih gadis kapan masih cantik waktu itu satu dua dua ini namanya iphone dia agak lebih mahal daripada nokia android apalagi tidak ada kamera kenapa dia menjadi lebih mahal karena dia punya keistimewaan apa keistimewaannya satu satu tera memorinya kita tahu itu namanya satu tera bu sampai nabu sabu pakai strategi satu tera memorinya itu kalau satu tera memorinya videonya banyak fotonya banyak tapi kalau misalnya memorinya cuma 12 giga dihapus lagi foto dihapus lagi video kalau ini sampai capek kita bikin video foto itu itu yang membuat istimewa yang kedua apalagi istimewanya dia punya kamera tiga berapa kamera na hape tak bapak bapak berapa kamera na hape tak tiga berapa istri tak satu lah ya apa itu tiga kamera na satu istri nah kenapa dia istimewa tiga kameranya apa istimewanya kalau tiga kameranya dia bisa ambil yang paling jauh gambarnya tetap terang dia ambil yang agak menengah dan dia bisa ambil yang sangat dekat namanya zoom in zoom out itu yang membuat dia hebat apalagi dengan kamera yang dia miliki ini mana orang lari bisa tangkap tapi android njokia pakai senter-senter lari orang tidak bisa ambil gambarnya kabur ini hebatnya ini orang hitam bisa jadi putih orang berjerawat bisa mulus orang bibirnya karena perokok hitam langsung seperti bibir anak korea limingho hebat nenek apalagi hebatnya kalau bapak merekam sambil jalan tidak goyang itu ada namanya stabilisernya itu yang membuat dia istimewa apa hubungannya menjelaskan itu HP Nustaz di sini besok hari Jumat itu hari Jumat dari Senin sampai Senin itulah hari yang spesial buat orang Islam dia menjadi hari istimewa buat orang Islam itu hari Jumat kalau dalam satu tahun 12 bulan ada bulan yang istimewa bulan bulan ibu sawal bulan apa ibu ramadhan kenapa dia istimewa lain kali dibahas karena ini yang mau dibahas spesialisasi hari Jumat ini kan sudah makin aku jelaskan kenapa dia hebat tadi nah sekarang kenapa hari Jumat menjadi hebat dari antara tujuh hari yang Allah ciptakan kenapa hari Jumat spesial satu hari Jumat itu seperti yang saya katakan tadi rajanya semua hari jadi dia menjadi spesial siapa bilang Nabi kalau Nabi katakan bagi kita orang berislam kita dengar dan kita percaya kita tak hati yang kedua hari Jumat kenapa dia spesial karena di hari itu penghapusan dosa cuma garis bawah tidak semua yang mendapati hari Jumat otomatis dihapuskan dosanya tunggu saja hari Jumat itu kalau kau lakukan amalan ada empat orang mendapati hari Jumat se-lima belas orang di dalam meski ini mendapati hari Jumat tidak semua mendapat ampunan sama ini HP Nucinik Ngasem ada di penjual apakah semua yang lihat otomatis dapat itu HP tidak hanya yang punya uang beli ambil aku tidak beli berurusan bersama polisi maka hari Jumat hari penghapus dosa bagi mereka yang melakukan amalan amalan apa amalan amalannya nanti kita lanjutkan apalagi keutamaannya hari Jumat diulang dulu dulu karena pasti kita lupa apa satu tadi bu aku bilang apa 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 kita lupa itu berarti aku jelaskan supaya gampang kita mengerti apa ibu ha bu hadiatan ini sebentar aku diambil karena kalau kesini aku simpangan disini jadi kalau ada pertanyaan jawab kok mana salah pasti ada hadiana keutamaan berikutnya di hari Jumat doa mustajab apa itu mustajab cepat sampai bu dari jalan rusak pergi tamalan rea dia mau anak ummi uh tidak bisa lewat mobil nah tutup ke jalan itu biasa biasa namanya perjalanan umum tapi mana dem tiba-tiba nakawalki polisi lalu lintas dua motor di depan satu mobil sedan satu mobil sedan lagi di belakang tetap lewat mbak mestipun macet itu disebut mustajab cepat sampai ini tadi yang dem tidak ada pengawalnya sampai tonji berangkai pagi maghrib baru sampai sampai juga saldoy di hari senin selasa rabu lebih mustajab hari jumat daripada hari-hari yang lain apa lagi bu ulangi dua bapak apa lagi semua dah minggu kita bu lain-lain apa lagi oh sama-sama kaki tangan dulu tidak jadi makanya siaga itu kawan muda masa kamu menduluk Allah saya kalau ini ada begini pak senang saya insya Allah masa depan Islam ada di jalan rusak ya penghapal Masya Allah ya jadi sebelum saya lupa ibu buka mau semua jadi anak tak penghapal tuh tapi ternyata anak tak tidak bisa menghapal tumpul otaknya apa masih punya harapan punya anak penghapal kurang masih dengan cara apa tidak bisa maki hamil karena 50 memurtak ya tidak mungkin biar setel bagaimana susah itu kecuali Allah berkehendak lalu bagaimana caranya ibu biaya itu anak penghapal sama anak itu tidak mesti anak yang dikandung bapak tidak mesti kalau mungkin punya anak penghapal kur'an tidak mesti anak melahirkan itu anak tidak biar bukan kita yang lahirkan tapi kita yang nguruski dihadapan Allah sama anak kandung maka biaya ini ini dan murah jik bandingkan anak-anak yang pergi sekolah ke London tau jika London jalan cakalan terus belok kiri ya kan biayanya orang pergi di Jerman kuliah pergi di Australia kuliah jauh lebih mahal daripada anak penghapal kur'an anak penghapal kur'an insyaallah ada jaminannya nak bantuku nanti di sorga nak bantuku nanti di akhirat tapi nyo pergi Jerman pergi London tidak ada jaminan nak bantuku nanti di akhirat sampai disana malah kabur agamanya karena banyak orang-orang non-muslim yang temani bergaul malah tidak pernah sembayang mati lalang jodohi bahasa inggris lancar kenapa mereka pilih bahasa inggris berdoa pakai bahasa inggris oh my god betale kan makin makasar tunji ya ibu maka orang kosen ustaz berapa si satu hari orang kosen anak pengapal quran 50 ribu tapi 10 ribu bisa bisa jadi ibu yang 50 ribu ibu yang 10 ribu jauh lebih mulia 50 ribu kenapa karena orang kaya baginya 50 ribu enteng ibu yang 10 ribu itu kita kasih keluar di wambalan catak satu hari dan itu Allah mahadil tidak lihat besarnya lihat pengaruh dalam juta buka belum tentu dia lebih banyak pahalanya daripada bapak bapak yang menyumbang 100 ribu 100 ribu bagi bapak itu pengaruh dalam makannya 24 jam tapi bagi orang kaya 10 juta pembali pursana gitu apalagi wang pilkada batu misal masjid ini sumbangan eh ruku dicoblos sudah kau janji orang baru tidak dicoblos nah itulah beberapa keistimewaan dan keutamaan keutamaan solat hari jumat ya sama itu tadi kenapa ini menjadi spesial itu hari jumat itulah keutamaan keutamaannya menurut hadis nah sekarang apa yang dilakukan besok hari jumat apa yang dilakukan satu memperbanyak membaca suratul kahfi ngaji maki suratul kahfi gak ku hafal ustad tidak harus dihapal cara bacaku salah-salah eh putar dihapainu maku hafal al kahfi sudah itu pegang maki Quran ikuti itu sudah dipegang di Quran tapi gak ku tahu baca kalau niatmu memang mengikut tapi apa boleh buat dulu orang pergi mengaji kita pergi curi mangga ingat zaman dulu pak imam di curi handuk guru mengaji suruh bikin kangkun dikasih masuk itu lombok di celah-celah itu kangkun lobal akhirnya anak teman-teman tak pandai mengaji kita dopa laki tapi toba maki ini sekarang tapi usia 70 susah maki dilupa itu semua ya kan nah jangan kau putus asa akan rahmat Allah lihat bisa saja itu kau lihat saja itu Quran meskipun kau tidak tahu baca sudah dapat pahala bagaimana yang lihat di sini maka itu jantung maki malu-malu belajar kalau ada TKTPA anak-anak yang anak SD anak TK belajar ngaji bikin maki TKTPA orang tua jangan maki malu-malu adih deh malu-malu maki ustaz masa berkubis maki pitong ke wisuda jantung ke wisuda yang penting bisa kik ngaji belajar maki tiba-tiba lagi belajar maki ini ikhra dua ajal menjemput Allah sudah mengampuni dosa-dosamu karena kamu sudah ada niat baik belajar kik dua sudah ya satu membaca suratul kahfi yang kedua yang disunahkan amalkan di hari jumat memperjabanyak salawat Allahumma sallialah saya dinam Muhammad pegang maki tasbih bilang-pilang meskipun ada juga orang bilang itu tidak ada sunnah itu amalan para pendeta pakai tasbih pendeta kalau orang pendeta pakai kalau kita Islam pakai sama itu kalau orang Kristen pegang HP Kristen kalau Islam pegangi HP Islam jadi jangan bikin susah yang tidak mau pakai tasbih jangan maku tapi jangan kubilang ini yang pakai tasbih sesat jangan kasih sesat sesam muslim sama Qiblat sama Nabi sama sahadat sama rukun iman sama rukun Islam masa gara-gara tasbih kubilangi kak perek maka ada pencerama biasa bikin pusing karena bilang empat kesalahan orang yang sholat banyak rukunnya saja 13 bingung saya banyak sekali kesalahan orang yang sholat berjamaah kenapa bikin takut orang sholat berjamaah kenapa bukan judulnya kesalahan orang yang tidak pernah berjamaah karena itu sangat neraka cerita ada di Perancis warung kopi banyak hutang sampai di istri dimarah-marahi sekitar sampai ini mudah-mudahan pencerahan tidak ada rasa ini hidup sangat neraka dibanteng dilipat ditusuk pantang kayak dia panitia hari kiamat nah kalau pegang kita tas B kan itu termotivasi coba pegang pilihan orang itu pegang makin beda otomatis itu tak ingat Allah begitu pegang langsung kita bilang tidak ada orang pegang tas B langsung bilang tarifan dua teori tiga te tene tene itu memotivasi namanya supaya kita lebih gampang beribadah kenapa seratus biasanya tidak berhenti orang sebelum sampai putaran 99 itu sebenarnya sekarang canggih ada yang namanya digital canggih itu ada yang murah ada yang mahal yang mahal versi baru itu biar tidak dilihat kalau 33 langsung bergerak sampai ini diganti lagi cuma kalau baca itu jangan terlalu cepat sehingga tidak jelas apa kita bilang seperti makan tarifan panas bergerak 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 tidak bergerak tak baik baik gitu ya bu ibu kulupai misafan punya tadi oh iya tanam lagi tanam lagi, gak lari eh bersolawat solawat itu beberapa versi tergantung mana yang buat nyaman sholatullah 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 ala toha rasulillah sholatullah sholatullah ala yasin habibillah ada lagi tersisa sholatullah 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 ala toha rasulillah sholatullah 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 ala yasin habibillah tergantung ibu boleh juga yang gak ada iramanya Allah usah iya nasib Allah usah iya nasib Allah usah iya nasib terserami kita cuma kalau dalam masjid menunggu sholat jumat jantung maki keras ganggui orang sholatullah 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 kenapa suruh ke orang hari jubah ini ribu-ribu dalam masjid ya kan jantung maku talekang ya kalau di rumah taji di kamar terserami ibu kan coba kiamalkan itu kan woi mami jatuh tempo ini datang si yang punya rumah ini aduh belum di cukup uang kasih tenang perasaan tak salawat ki tiba-tiba datang tuan rumah nak dengar ki salawat eh langsung dia bilang eh bulan depan gratis ki woi kenapa bisa Allah yang gerakkan hatinya kalau Allah yang gerakkan hatinya orang mana ada yang bisa bengkokkan ini kan nah apalagi di hari Jumat yang kita amalkan bu ibu sunnah memotong kuku rambut kumis sunnah kumis jenggot tidak disunnahkan diajarkan peliharalah jenggotmu pelihara menurut para ahli tafsir hadis ada yang mengatakan pelihara itu rapikan merapikan itu ada yang bilang kalau orang tak sikit dilihat cukur-cukur di sedikit daripada jadi dosa buat orang lain lewat orang dia bilang nih hmm karena tuan itu pacala-cala orang pelihara jenggot dia gak kan eh urusanlah orang nah karena ini hmm jenggot Pancasila urusanlah orang kenapakah ada orang pacala-cala begitu pak tetangganya kalau tidak pelihara jenggot kamu duduknya sunnah dia nak calah terus akhirnya apa ketika ngidam gak bisa tenang gak bisa tidur kalau tidak pegang jenggot dan tetanggan jadi kalau mau tidur tapi saya ada suaminya pak jenggot tak dulu kalau mau jadi apa calah-cala urusaninya orang kita juga yang tidak kita juga yang pelihara jenggot jangan tomo kip calai teman tak yang tidak pelihara jenggot kan namanya pelihara jenggot itu sunnah apa itu sunnah bukan wajib apa itu bukan wajib berarti kalau tidak diamalkan dan mendosa maka jantung lagi orang tidak pakai jenggot seperti saya kan sunnah bilang ustaz tidak sunnah aku bilang kenapa aku bilang ustaz tidak sunnah aku bilang putinan tidak ada jenggot mau di apa kalau tidak mau tumbuh sesana kan banyaknya sunnah yang lain adik-adikku yang baru belajar sunnah baru belajar agama sunnah itu anjuran bukan wajib jadi kalau kau sudah anggap wajib salah aku itu karena itu sunnah salah aku belajar agama kalau begitu ya disunnahkan memotong kuku tidak ada jenggot gunting kuku tidak apa ustaz eh itu waktu itu tak kecil dulu kalau memakai pemeriksaan kuku dulu waktu itu tak kecil kan dipercet kuku kalau masuk pintu hari Jumat baris di dulu datang itu bu guru tak pakai mistar boleh bahas tahu jenis boleh bahas itu oh eh kotor pekunah wih mama kita dapat ini kotor pekunah tidak ada silik terpasar iya tuh zaman itu tak dulu kecil sekarang betul-betul orang yang malas yang tidak bisa peniharanya ya sudah itu semua sunnah apalagi di hari Jumat kita sunnah mandal jadi kalau sudah ki eh ini pulang begitu sudah makin masak-masak mungkin mandi ibu bapak pergi kantor mandi niatkan itu mandi sunnah Jumat apa bedanya satu niatnya kalau mandi biasa tidak ada niat karena ini amal amal itu tergantung niat kalau dia mandi mandi sunnah Jumat itu dapat pahala kalau mandi nasirah saja apalagi sambil menyanyi ini atinan ungkap apa-apa apa ya kan disunnahkan kalau rasulullah itu mandi dia tidak pernah telanjang bulat selalu ada pelindung ya kan kalau bapak mau dapat pahala mandi sama istri coba maki pak itu sunnah rasulullah bersama khadijah itu kalau mandi mandi apalagi mandi judul beliau bersama dengan istri beliau pernah jadi sama suami tak saya dulu waktu itu pengantin baru sama mamak nece wah si pak memang tungi pak waktunya pengantin baru kah belum ada nakna sekarang saya bilang mandi kisah gila 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 Masya Allah ya nah jadi kalau hari Jumat niatkan itu mandi sunnah dapat mandi sehatnya dapat sunnahnya apalagi hari Jumat sunnah datang ke masjid berpakaian yang terbaik cuma kadangkala kita datang ke masjid hari Jumat pakai baju kaos ha celana training kenapa kah ada di universitas nah kini kodong pegawai kecamatan ada sang olahraga hari Jumat jadi pakai baju kaos training di depan itu ibu-ibu satu dua bapak-bapak di belakang tiga hancur tuh itu nah bilang susah sang ustaz kita tinggal disini kantor cawaka di jalan jalan kijang jalan kijang baru kita tinggal di sudiang pulang kisah dengan bilwadi repot nah itu memang agama tidak mengancurkan seperti itu repot tapi bagaimana caranya kalau kau tahu hari Jumat bahwa tomu aku itu sarung ha oh berarti berhenti ini orang nak tarik di kawang ini ustazka ha 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 enak ini pak imam tadi pak Jumat ku suka caranya semua yang Jumat semua tidak khusus tidak bagus bacanya pas-pas tidak panjang kalau panjang sekali mana jago baca kamu mengayal jakit di boko iya tuh ibu iya tuh apalagi kita yang rematika samurat bila media hebat ini baca lima belas menit nusisah kibos tapi pak ibu ingat tahu wah sepas-pas masih kaki dengan rukumin ya kan kenapa anda kenapa anda kunut ki ini surna begitu tidak kunut kubilau Muhammadiyah selesai ini ya makin ribu bahas kisah ini itu ya sekarang biar beda sedikit bunuh bahas selama waktu tak kecil kita kalau imam tidak kunut kunut imam di sampintang tidak kunut kita kunut ki dia tidak langsung dalam hati kita saja umum Muhammadiyah ini selesai minda anda mengkirim otak entah Alhamdulillah nah ibu ibu hari Jumat disunnahkan memakai pakaian yang indah nabi bilang susah bawa ustaz susah ni bawa baju sepeda ni kuleng ku bisa sepeda bisa ku nukasnya di atap mobilmu sekalina baju untuk ku pakai solat Jumat tak bisa ku bawa berikutnya sunnah memakai parfum pakai ki parfum mana mamu palsu tujuannya apa supaya bau badanmu tidak mengganggu orang di sampingmu itu ahlak apalagi pun nani lupain pakai tawas ah dia kan di atongi itu pak tidak mengganggu sekali kayak bau bawang baru keras namamu kalau angkai tak oh pacet tidak mengganggu ah itulah adab dalam islam sampai bau badan pun itu kita dianjurkan jangan sampai gara-gara bau badanmu orang jangan ganggu yang syuknya sunnah kau sikat gigi itu sunnah kenapa jangan sampai itu tadi malam ku makan petai nabi lagi durian tawa mantan-mantan ku sudah makan dulu jantuk nabi lagi ih bau durian mentong itu sunnah tujuannya apa supaya kau tidak mengganggu dan yang lebih penting itulah adab jangan sampai bau mulut kita mengganggu orang yang beribadah sunnah semua apalagi sunnah di hari Jumat datang ke masjid lebih awal cuma yang biasa kita perhatikan datang paling terlambat pulang paling cepat orang khutbah dia tidur mau masuk surga kau kira ada orang dalam tidak kan datang lebih awal sudah assalamualaikum jangan langsung lompak sehingga saya kau dulu berdoa karena hari Jumat itu mustajab berdoa doa apalagi sunnahnya di hari Jumat bapak ibu saudara-saudara sekalian disungnahkan untuk bersedekah erantong makinjo pak sudekah dan kalau mau banyak uang tak pak kasih besar di sedekah sama orang memancin toh kalau mau dapat ikan besar biasanya pancinya besar toh tapi waktu mulai sedekah itu setan goda kita dulu jangkuh 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 hehehe tapi kami sedih 200 setan itu dan setan itu bisa merupakan istri ada apa gitu pak kenapa ada di nuang ini di dalamnya kantong ada kantongmu kan ada itu kantong di dalamnya lagi ada kantong itu pak tina nak cokok kau itu hari Jumat buat apa ini nabi bilang suaminah wang sial maksudnya apa pak tina kesembenyi ini dapat jih nah ibu bapak saudara-saudara sekalian ada beberapa lagi sunnah-sunnah di hari Jumat ini sebelum saya lupa lagi ini ya itu kalau hari Jumat datang di masjid nabi melarang kita duduk begini itu dilarang oleh nabi bagaimana kalau kita mau duduk Ustaz nangantuk sekali kini bagaimana bapak jauh lebih mulia datang ke masjid meskipun dalam keadaan nantuk daripada tinggal tidur di rumah tidak ke masjid tapi kau merasak sekali ini kepala Ustaz eh kita tidur apa boleh buat karena tadi malam bergadang kita cari nafkah ada pesanan jalan kotik buh saya begitu dulu waktu kecil ibu jam 2 bangun pakai kodong itu sekarang bikin jalan kotik enak ibu karena ada mesin begini nak tusuk mami dia aja kalau saya itu lancar ke dulu itu bikin meripik-ripik ibu sama mamakku waktu itu saya SD wah kalau ada pesanan banyak eh sungguh-sungguh orang bangun makik ibu jam 2 karena dulu itu kan tidak dipakai mesin itu kasih tipis itu terigu tepuk pakai botol sambil ngantuk sambil tepuk paling sedih saya kalau aku bawa jualanku namanya Haji Mumi itu penjualnya di jalan masuk ke Maroni dekat Pasar Bumi kalau pergi ambil jualan tak nah habis aku gembira mana mama itu tidak dikasih kewan tapi kita senang bahagia ibu tapi kasihan kalau sudah setengah mati ibu ku bergadam bikin jalan kotik tiba-tiba tidak laku itu barang nabi bilang kasihan itu Haji Muhyidd almarhum hai wursa aku jangan jadi tidak ada laku bukan saya yang sedih karena tidak laku ku bayangkan jeripayanya ibu ku kodona tidak ada tidak dapat maka sekarang saya sekarang bu marah sekali kak kalau ada keperluan ibu saya dan saya tidak bisa penuhi atau saudara ku tidak kasih tahu saya sudah saatnya kita bahagiakan orang tua biar kita susah yang berhenti ibu karena kita masih panjang umur maka adek-adek kalau menderita ku sekarang jangan ku langsung putus asa bekerja ku terus tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau kamu muliakan orang tuamu cuma anak-anak sekarang lebih soh pagi sama ceweknya daripada mama maka masih kita pacaran aku panggil tuami papi mana tidak terserah kita papi penting kau dulu kasing kehamil dulu wang kau nah ibu bapak saudara-saudara sekalian banyak yang ingin itu tadi bagaimana kalau ngantuk sekali kik tidurnya duduknya begini itu tumit tumit menutup lubang pantat tidur maku ngukulnya kira-kira tidur itu itulah yang orang bugis bilang matinro manu manu antara tidur dengan tidak itu berarti tidak hilang ingatan kenapa duduknya begini karena orang yang batal duduknya kalau tidurnya hilang ingatan mana ciri-cirinya orang yang tidur hilang ingatan ngorok oh langsung saya kutampilin kalau di sampingku hei hari Jumat ini sadar-sadar saiko ada tong itu begitu tidak dengar hutbah begitu bangun aliran apa ini tidak ada hutbah itu aliran apa kok tidur kalau pelan juga atau ada tidak ngorok kipa tapi kepala anda tidak jatuh-jatuh karena malu langsung dia bilang wih motoki dibilang husu padahal tindro nah itu tujuannya yang kedua tujuannya kenapa disuruh itu tumit menutup lubang pantat untuk meyakinkan kita tidak kentut bagaimana paling kalau tak tidur ke Ustaz itulah sebabnya kalau bapak hari Jumat jangan lalu bersandar kalau bapak bersandar pun abita kau setan nah ucap-usap kepalamu tidur ah bagaimana kalau tertidur begitu hilang ingatan maka sebelum bapak sholat Jumat keluar dulu wuduk kalau tidak wuduk tidak sah kenapa? tertidur menghilangkan ingatan hilang ingatan sehingga batal wuduknya cuma waktu mau kau itu setan wuduk namanya tidak tidur kau sedikit tidak tidur saja kau sedikit jangan kau keluar wuduk malu-malu nggak tahu semua orang asetan itu ya nah ibu-ibu yang saya melihatkan bapak-bapak yang saya hormati ingin berlama-lama tapi waktu yang terbatas insyaallah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan demikian mudah-mudahan ada manfaat mohon maaf jika ada salah dan kata yang kelima tidak berkenan usikum wa nafsi bitaqwa Allah Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh